Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Dua tahun yang lalu bulan Desember saat saya ke Mota Ain saya ingat betul bangunan pos lintas perbatasan yang ada di sini kalau dibandingkan dengan pos lintas yang ada di negara sebelah Moleste betul-betul saya sangat malu kantornya dengan kantor pelurahan saja lebih bagus kantor pelurahan saya masuk di dalamnya meja kursinya juga meja kursi kayak saya ngomong apa bingung saya karena yang saya omongkan ini jelek semuanya gitu loh yang jelas jelek semuanya gitu aja udah saudara-saudara ini masalah kebanggaan masalah wajah kita bukan hanya masalah wajah NTT tetapi wajah Indonesia kenapa saat itu langsung saya perintahkan kepada Menteri PU saya beri waktu paling lambat dua minggu kantor ini diruntuhkan dan segera dibangun saya beri waktu dua tahun pos lintasnya harus selesai jangan dudur udah malunya udah terlalu lama dari waktu turun-turun terus kita bisa melakukan kita bisa membangun kita juga punya anggaran saya tanya tadi ke Pak Menteri PU sampai sekarang habisnya berapa Pak? 82 miliar liput dua juga masih ada kita duitnya sama waktu saya ke Intikong keadaannya juga sama segala lagi ini wajah kita masalah kebanggaan masalah nasionalisme masalah harga diri masalah matabat kita sebagai bangsa yang besar kita lupa hal-hal seperti itu buat saya tidak kalau kita tidak punya anggaran kalau kita tidak punya duit tidak apa-apa kita punya kalau hanya membangun 100-200 miliar punya perintah saya saat itu ke Menteri PU jelas singkat saya minta lebih baik dari yang disalah yang disana itu saja perintah saya saya minta lebih baik dari yang disana yang di Intikong juga sama saya minta lebih baik dari yang disana tapi setelah jadi terlalu baik sekali-sekali yang terakhir saya minta karena sudah fisiknya bagus kantornya bagus saya minta seluruh pimpinan dan karyawan baik imigrasi biaya cukai karantina dan tugas-tugas yang lain aparat-aparat yang lain betul-betul layanilah rakyat dengan baik siapapun yang melintas disini dengan baik karena ini ada wajah kita wajah Indonesia jangan sampai lagi ada bungli hati-hati kalau saya sudah ngomong seperti ini hati-hati saya minta kecepatan pelayanan perbaikan pelayanan betul-betul berubah juga bukan hanya fisiknya tetapi pelayanannya juga harus diperbaiki saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya resmikan pos lintas batas negara Muta'ain di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dila dila Sampai terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.